Hari ke-10 karantina Miss Internasional 2023 dan ini sederet aktivitas Teteh Farhana. Selanjutnya juga berjumpa dengan Kewana Mayor, Municipality, dan kita akan selesai hari ini dengan seremoni teteh, dan kita akan melakukan kimono esok. Jadi Farhana Nariswari berkunjung ke kota Kewana untuk melakukan sederet aktivitas dari pagi hingga malam hari. Agenda pertama selama berada di kota Kewana yakni, berkunjung ke sekolah dasar dan bermain bersama dengan para siswa. Kebersamaan Farhana Nariswari bersama dengan para siswa. Selanjutnya Farhana Nariswari dan Miss Internasional Netherlands serta Miss Internasional Spanyol berkunjung ke pemerintahan kota Kewana. Melakukan diskusi yang bermanfaat dengan pemerintah kota Kewana di mana kami berbagi tentang pengalaman kami selama berada di Jepang. Kesetaraan gender di negara kami serta Miss Internasional Organization yang berfungsi sebagai platform bagi setiap finalis untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Agenda selanjutnya Farhana Nariswari, Miss Internasional Netherlands dan Miss Internasional Spain 2023 mengikuti pembukaan Nabana Nusato. Nabana Nusato merupakan sebuah light festival di Jepang. Menyusuri Nabana Nusato Menikmati keindahan festival cahaya di kota Kewana, Jepang. Hari ini adalah salah satu hari ketika Anda merasa seperti Anda merasa berada di waktu yang tepat, tempat yang tepat. Hujan di kota Kewana hari ini, tapi rasanya hujan menambahkan sentuhan ajaib pada pembukaan Nabana Nusato. Sebuah taman bunga di mana Anda bisa melihat berbagai bunga dan pohon di Jepang. Dan agenda terakhir Farhana Nariswari selama berada di kota Kawanua ditutup dengan ngeteh bareng warga lokal. Farhana tampak tampil menawan dalam balutan koktel dress by Adit Ovisial, M. Radit, styled by The Fashion, Jewelry by Ameru Jewelry, K.L. Hills by Kelana Limster, dan Global Wi-Fi powered by Java MyFi. Sampai jumpa di video selanjutnya.